PT. Kretapi Indonesia Daerah Operasional 1 mencatat sekitar 125 ribu tiket habis terjual pada masa libur panjang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus mulai tanggal 8 hingga 12 Mei. Dalam video rilisnya, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, mengatakan angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata penumpang pada hari biasa. Iksvan menjelaskan, total volume penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Daop 1 pada Jumat 10 Mei 2024 mencapai 23 ribu penumpang dari berbagai stasiun. Volumen penumpang untuk keberangkatan dari Daop 1 Jakarta ada sekitar 23 ribu penumpang, di mana berangkat dari stasiun Pasar Senen sebanyak 11.300 penumpang, dari stasiun Besar Gambir sebanyak 7 ribu penumpang, dan dari stasiun lain wilayah Daop 1 sebanyak 4 ribu penumpang. Tidak terjadi penumpukan penumpang ataupun kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta api, sebab peningkatan volume pelanggan pada libur panjang akhir pekan ini sudah diantisipasi oleh PT KAI Daop 1 dengan mengoperasikan beberapa kereta api tambahan. Antara lain Argo Cirebon Relasi Gambir Cirebon, Argo Parahyangan Gambir Bandung, Taksaka Tambahan Relasi Stasiun Gambir Yogyakarta, serta kereta api manahan Gambir Yogyakarta. Seluruh rute tambahan tersebut melayani rute pulang dan pergi. Tim kantor berita antara mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.